Untuk pertemuan pagi hari ini, tidak ada pembelajaran via YouTube. Hanya via Zoom karena ada kendala dari sayanya. Tapi tidak masalah. Nanti insya Allah akan di-upload di YouTube. Untuk pertemuan pada hari ini, insya Allah kita membahas tema selanjutnya dari kitab Mula Khosul Qa'idilogatul Arabiyah, karya Syekh Kuat Nyakmah. Ini dengan tema Isim Zaman, Isim Makan, Isim Alat. Oleh karena itu, pada Ustaz Zahid, sudah mempresentasikan PDF-nya. Selanjutnya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan apa yang sudah kita baca di pekan lalu. Nah, kemarin di pertemuan sebelumnya, kita sudah membaca tentang Ismu At-Tafdil. Ismu At-Tafdil. Atau bahasa lainnya, Comparison Degree. Dan kita sudah baca bahasanya, Ismu At-Tafdil, itu dibentuk dari fi'il. Fi'il yang bagaimana? Dibentuk dari fi'il apa? Fi'il sulasi. Nah, dibentuk dari fi'il sulasi. Jika fi'il tersebut tidak sulasi, maka bagaimana caranya? Ditambah, Mas Darus, sore. Ditambah kata apa? Seperti apa? I should do that. Saratnya, sebenarnya, Tafdil, itu memiliki tujuh sarat. Memiliki tujuh sarat. Apa satu saratnya? Saratnya itu dibentuk dari fi'il sulasi. Yang mutasurif. Qabili fadlin. Itu artinya, yuqabili at-tafadul. Atau tafawud. Tama. Yaitu fi'ilnya tam. Naam. Gwyrithin tiba. Fi'ilnya tersebut tidak manfi atau musbat. Bahasa kita. Wa gairi di waspin. Wuduhi ashhala. Yang dimana. Fi'ilnya itu. Naam. Fa'ilnya ala wazan af'al. Seperti ahmar. Azrok. Yang tidak seperti itu. Wa gairi salikin. Sabila fu'ilah. Dan dia bukan. Mabniu li. Al-majhul. Atau mabniun lima lam yisamma fa'ilhu. Dan di pertemuan sebelumnya juga. Kita sudah membahas halat ismi tafbil. Dan amal-amal. Halat ismi tafbil aja ya. Halat ismi tafbil. Dan kita lanjutkan ke. Amalu ismi tafbil. Bagaimana amal ismi tafbil. Taib. Nakra' kalama al-musallifuna. Qal. Amalu ismi tafbil. Wal mu'allifuhuna. Yakta surul mabahatha. Iaitu. Hanya membahas. Amal ismi tafbil. Ke rufa. Tidak membahas. Amalnya. Yang. Nasob. Yang menasobkan. Waf'ulun bi. Tidak. Dan. Tidak menyebutkan. Secara sore. Bagaimana. Amalnya. Terhadap. Jar. Malakul hal kita baca dulu. Amal ismi tafbil. Yarf'u ismat tafdili. Yarf'u ismu tafdili. Fa'ilan. Iza suha'an yaf'afi mawdu'ihi fi'lun bima'nah. Tapi sebelum kita masuk ke bagian pembahasan yang ini. Kita singgung sedikit bahwasannya. Ismi tafbil. Itu ima beramal nasob. Jar. Atau rofa. Dan ini dibahas rofa. Dan ismi tafbil. Itu tidak bisa menasobkan. Maf'ulun bi langsung. Tidak bisa menasobkan. Maf'ulun bi langsung. Kenapa? Karena ismi tafbil ini. Biasanya dibentuk dari fi'l-fi'l yang lazim. Yang bawa makna sifat. Biasanya. Dan itu adalah fi'l-fi'l lazim. Yang dimana jika kita lihat. Fi'l-lazim itu tidak memiliki. Maf'ulun bi. Tidak memiliki. Maf'ulun bi. Oleh karena itu. Ia tidak bisa. Merof'akan. Af'an. Tidak bisa menasobkan. Maf'ulun bi langsung. Namun ia butuh. Pihak ketiga. Atau yang membantunya. Untuk menasobkan. Maf'ulun bi. Dia butuh. Huruf. Yang membantunya. Imal lam. Atau ima al-ba. Berbeda halnya dengan isim fa'il. Isim fa'il. Itu. Yang dibentuk dari. Fa'il-fa'il muta'addi. Biasanya. Isim fa'il yang dibentuk dari fa'il-fa'il muta'addi. Ia bisa. Menasobkan. Maf'ulun bi langsung. Contohnya. Ana doribun. Zaidan. Boleh. Adapun. Maf'ulun. Isim fa'il. Maka tidak. Bagaimana contohnya. Ia. Menasobkan. Maf'ulun bi. Dengan bantuan lam. Contohnya. Misalnya. Dia bilang. Khalidun abzalu lil-ma'rufi. Misalnya. Khalidun abzalu lil-ma'rufi. Khalid. Itu. Bazal. Dia itu. Bersungguh-sungguh. Banyak berbuat. Untuk. Kebaikan. Nah. Atau misalnya dengan mbak. Contohnya. Ali yun a'rafu bin nahwi. Ali itu. A'raf. Dia. Mengetahui. Memiliki pengetahuan yang. Lebih. Melebihi yang lainnya. Terhadap. Nahwu. Nah. Itu amalnya. Yang dia. Menasobkan. Bukan menasobkan. Amalnya terhadap. Maf'ulun bih. Yang. Dimana. Yang menggunakan. Bantuan. Tidak. Ia. Tidak menasobkannya. Tapi menggunakan. Bantuan. Lam. Atau. Alba. Taib. Lalu amalnya yang jar bagaimana? Seperti di pembahasan sebelumnya. Amalnya yang jar itu. Al-idhafah. Nah. Seperti yang disini. Antuma. Afdolun nasi. Nah. Langsung. Itu dengan. Idhafah. Seperti di pembahasan-pembahasan sebelumnya. Nah. Sekarang bagaimana amalnya. Yang. Prof'ah. Nah. Dan. Ism Tafbih. Dalam. Amalnya. Terhadap. Prof'ah. Terbagi menjadi dua. Yang pertama. Dia merof'ahkan. Sembomir. Dia merof'ahkan. Domir. Al-Mustatir. Dia merof'ahkan. Domir. Al-Mustatir. Dan. Ia merof'ahkan. Ism Wahir. Padahal pun. Amalnya terhadap. Domir. Mustatir. Maka. Dia ada masalah. Di situ. Contohnya. Contohnya. Misalnya kita bilang. Az-Zawaju. Afdhanu minat tabat tuli. Misalnya. Menikah itu. Lebih baik. Daripada. Menjumlu. Nah. Di sana sebenarnya ada. Fa'ilnya. Takdirnya huwa. Namun mustaddir. Az-Zawaju. Afdhulu. Huwa minat tabat tul. Tapi. Huwanya itu. Mustatir. Nah. Dan di sini. Penulis. Membahas. Amal isim tafdil. Terhadap isim. Zahir. Amal isim tafdil. Terhadap isim. Zahir. Kita baca. Yarf'ah isimu tafdili. Fa'ilan. Iza suha'an. Nyakwa'fi. Mau du'ihi fi'lun bima'ah. Dan isim tafdil itu merafakan fa'il. Apabila. Nah. Di sana. Apabila. Ia bisa. Diganti dengan fa'il. Atau kita bisa menaruh fa'il. Di situ. Yang semakna. Dengan isim tafdil tersebut. Dan ini terjadi. Jika. Pada kalimat tersebut. Terdapat. Nafi. Atau. Istifaham. Jadi. Yang pertama. Syaratnya apa? Iza suha'an nyakwa'fi mawdu'ahi fi'lun bima'nah. Jika kita bisa menggantikannya dengan fa'il. Di situ. Fa'il yang semakna dengan dia. Yang kedua. Dia. Ia didahulu alah nafi'atau istifaham. Contohnya. Ma min ardin. Ajwadu fi'hal qutnu. Minhu fi' ardi misar. Apa artinya? Apa artinya? Apa artinya? Kita fahami dulu maksud dari perkataan ini. Bahwasannya. Al-Qutan. Al-Qutan. Di sini. Ia berposisi sebagai fa'il. Al-Qutnu fa'ilun. Lismi tafzil ajwadu. Iza yasihuh. An-yahill al-fi'lu. Yajudu. Makan ismi tafzil. Jadinya. Ismi tafzil ajwadu. Ini diganti dengan. Yajudu. Wa li'anna ismi tafzili jaa'a ba'dah nafi'in. Nafinnya ini. Jadi takdirnya apa? Ma'ma min ardid. Yajudu. Fi' halqutnu. Kajawudatihi fi' ardi misar. Jadi. Di sini. Yang bagus kualitasnya. Yang bagus kapasnya. Yang bagus itu adalah kapasnya. Nah. Namun. Kapas tersebut lebih baik. Lebih bagus jika dia ditanam di Mesir. Di tanah Mesir. Kapas yang sama. Seandainya di tempat lain. Itu kualitasnya akan lebih rendah. Dapat poinnya enggak. Jadinya kapas tersebut adalah kapas yang sama antara yang ada di tanah yang lain dan yang ada di tanah Mesir. Namun yang ada di tanah Mesir ini lebih bagus kualitasnya. Ya ada hal dari kualitas bibit yang sama. Namun apa? Ketika di tanah Mesir tempatnya ditanam maka hasilnya akan lebih bagus. Dibarakan dengan apa? Ma min ardin ajwadu fiha al-qutnu minhu fi ardi Misir. Ma min ardin yajwadu fiha al-qutnu kajawdatihi fi ardi Misir. Wabih. Dapat poinnya. Kita ambil contoh yang lain. Karena di buku-buku Nahu ini dikenal dengan nama Mas'alatul Quhal. Mas'alatul Quhal biasanya disebutkan dengan contoh. Ma ru'aytu rajulan ahsanu fi aynihi al-qutnu minhu fi ayni zayid. Artinya itu adalah celak yang sama. Celak yang sama. Namun ketika ia digunakan oleh zayid. Maka ia akan terlihat lebih indah. Celak tersebut lebih indah. Nah ketika digunakan oleh zayid. Berbeda halnya dengan jika digunakan oleh orang lain. Dan siyak seperti ini ada juga di dalam hadith Rasulullah S.A.W. Yang dimana bunyinya. Karena Nabi Rasulullah S.A.W. Ma min ayamin ahabba illallahi al-amalin fihinna min hadhi al-ayyam. Nah artinya amalan-amalan yang kita kerjakan di hari-hari yang lain. Jika dikerjakan. Di hari tersebut. Maka itu akan lebih utama. Lebih dicintai oleh Allah Azzawajalla. Dan ini adalah hadith tentang apa? Keutamaan. Kuasa di bulan Zulhijjah. Terima kasih. Isma al-zamani wal-makan. Isma al-zamani wal-makan. Isma al-zamani dan isma al-makan. Kita kira kalama al-musani. Kal ismu al-zamani ismu al-maktaqun lid-dalalati ala zamani buku al-fi'li. Yaitu isim yang dimana ia digunakan untuk menunjukkan waktu terjadinya sebuah fi'il. Contohnya. Mau'id waktu ujian itu. Atau jadwal ujian itu ada di permulaan bulan Juni. Ismu al-makani. Ada pun isim makan. Ismu al-musitaqun lid-dalalati ala makani buku al-fi'li. Itu untuk menunjukkan tempat terjadinya sebuah fi'il. Contohnya. Mal'abu kuratil mal'abu kuratil fasihun. Tempat bermain bola tersebut luas. Sogu isma al-zamani wal-makan. Bagaimana membentuk isim zaman dan isim makan. Caranya adalah. Min al-fi'li sulati jika dia dari fi'il sulati yusogu isma al-zamani wal-makani min al-fi'li sulati ala waznain. Adjadi ia memiliki dua wazn. Yang pertama. Ala wazni maf'al. Ala wazni maf'al. Bifatih al-ain. Iza kana al-fi'lu mu'tal al-akhiri. Fi'ilnya mu'tal ul-akhir. Mu'tal al-akhir. Biasanya fi'il apa yang mu'tal al-akhir? Di kana ligan fi'il apa? Mithal dan lafif. Makrun dan mafruq. Fi'il mithal itu afwan. Kana salah? Ajwaf ya. Fi'il naqis. Fi'il naqis. Mital ajwaf naqis. Naqis dan lafif. Naqis dan lafif. Yang dimana akhirnya tersebut adalah fi'il mu'tal. Yang pertama. Iza kana al-fi'lu mu'tal al-akhir. Contohnya malha majroh. Malha majroh. Jeroh. Yajri. Yang kedua. Iza kana al-mudari'u maf'tuha al-aini. Atau madumumuha. Apabila fi'il mu'dari'u tersebut maf'tuha al-aini. Contohnya bagaimana? Pada wazan. Wazan apa? Fataha yaftahu dan alimaya' lamu. Atau kita bilang bab ketiga dan keempat di dalam tasrif. Sulatih mujarad. Contohnya malha berasal dari naibah yal'abu. Dan ini adalah bab keempat. Dalam tasrif. Malha abu al-mudari'u yal'abu. Selanjutnya ada masna' sona'ah yasna'u. Dan ini ada di bab ketiga. Bab fatah yaftahu. Sona'ah yasna'u masna'ah. Masna'ah yang menunjukkan waktunya. Atau menunjukkan tempatnya. Misal yang lain. Maktab. Berasal dari fi'il katabah yaktubu. Bab satu. Bab nasora. Katabah yaktubu. Madakhal. Dakhala yadkulu. Yang kedua. Yang ala wazni maf'il. Kapan iza kana sahih al-akhiri wa mudari'ahu. Wa mudari'ahu. Maqsuru al-ayni. Dan fi'il mubari'nya. Maqsuru al-ayni. Aynnya kasrah. Contohnya marja'u. Berasal dari fi'il roja'ah yarja'u. Tomanzil. Berasal dari fi'il nazalah. Yenzil. Selanjutnya. Iza kana al-fi'il suhih al-akhiri wa awaluhu harfu'illah. Jika fi'il tersebut suhih al-akhir. Namun di awalnya itu adalah ada huruf'illah. Mata fi'il misal. Contohnya disini. Maw'id. Maw'rid. Maw'lid. Berasal dari. Maw'id. Wa'ada ya'idu. War'ada ya'idu. Wala'ada ya'idu. Maw'lid. Ini jika darifu'al thulati. Lalu jika darifu'al gaw'iru thulati. Contohnya bagaimana? Yusogu isma zamani wal makani min gaw'iru thulati ala wazni ismi il maf'ul. Jana mujitama. Mustawda. Mustawusof. Mastashfak. Al-akhir. 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 Kita masuk ke isim Allah Sebelum kita masuk ke isim Allah Kita ambil Kata Apa Isim makan Dari sajadah Yasjudu Isim makan dari sajadah Yasjudu Masjidun Masjidun Atau Masjadun Jadun 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 Ada dua Ada masjid Dan ada masjid Lalu apa perbedaannya Masjid Nah Sama-sama Jambatnya masjid Masjid Itu adalah tempat Diletakkannya anggota sujud Tempat kita menaruh anggota sujud Tempat kita menaruh kening untuk sujud Semua tempat kita menaruh anggota-anggota sujud Yang tujuh Yang tujuh Kedua telapak tangan Kening dan hidup Jadi satu Kedua telapak tangan Kedua Lutut Dan Jari-jari-jari kaki Kiri dan kanan Itu dinamakan dengan masjid Nah tempat kita meletakkan anggota sujud ini di tanah Itulah yang dinamakan dengan masjid Terserah itu Ketika di rumah Atau di hutan Atau di masjid Nah Itu dinamakan dengan masjid Adapun masjid Masjid Itu Tempat Kita Bersujud Masjid adalah Tempat kita Bersujud Tapi Yang kita maksudkan adalah Bangunan khusus Bangunan khususnya Itu yang dinamakan dengan masjid Tempat kita Beribadah Perbedaan masjid Dan masjid Tempat kita meletakkan anggota Sujud yang Sujud yang Tujuh Di tanah Terserah itu mau di masjid Atau Tidak Baik Kita lanjutkan ke isim Ismul Allah Yang dimana Yang dimana Dia menunjukkan Alat Yang Digunakan Atau Alat Yang dimana Dengannya Terjadi Fa'il tersebut Misalnya Kita bilang Midrob Nah midrob Itu adalah Alat Yang dimana Dengannya Terjadi Fa'il Yang dengannya Terjadi Fa'il Dhorobah Dan Ism Allah Ini Jika kita Lihat Buku tasrif Ia ada di bab Satu Bab dua Dan bab tiga Ada di bab Nasoro Bab Dhorobah Dan Di Bab Fatah Kita baca Yusobu Ismul Alati Minal Fa'il Thulati Al Muta'addi Ala Thalat Awzan Sama'iyyatin Jadi Yaitu Sama'i Ism Allah Itu Sama'i Jadi Tidak Terbatas Pada Wajan Mif'al Atau Mif'al Enggak Tapi Sama'i Kita baca Contohnya Contohnya Disini Ada Mif'tahun Minsharun Mismarun Mihrofun Mir'atun Mizan Mif'tah Kunci Minshar Gergaji Mismar Paku Mihrof Itu Untuk Membajak Mir'ah Alat Alat Untuk Melihat Cermin Mizan Timbangan Dan Ada Mif'al Ala Wazan Mif'al Contohnya Mibrod Migzal Minjal Mi'wal Mi'kos Mi'kos Apa Mi'kos Gunting Mijhar Mithqob Dan Ada Ala Wazan Mif'alatun Contohnya Mik'nasatun Sapu Mitraqah Lalu Mil'aqah Misofah Mikwah Mal'hudah Mal'hudah Tad Yaiti Ismul Alati Ala Ghair Awzani Sabiqah Nah Sohih Karena Iya Sama'i Tidak Mesti Sama Seperti Wazan Wazan Yang Ini Yang Sikid Sikid Apa Sikid Pisau Pisau Dari VL Apa Sikid Sakana 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 Apa Hubungan Pisau Dengan Sakana Apa Hubungannya Biasanya Pisau Itu Dibunakan Untuk Awas Memotong Ya Memotong Atau Kita Bilang Pisau Itu Digunakan Menyembelih Dan Pisau Tersebut Menenangkan Sembelihan Tersebut Bagaimana Pisau Itu Menenangkan Sembelihan Majam Ustad Dipertajam Membuat Sembelihan Itu Tenang Kapan Ketika Sudah Disembelih Tenang Tusak Kinu Habil Maut Ia Menenangkan Sembelihan Itu Dengan Kematian Itu Hubungan Antara Sikrin Dan Sakan Sakan Dari Setiap Isim Isim Ini Isim Isim Allah Ini Memiliki Hubungan Makna Dengan Fual Fiilnya Ada Shau Gah Shau Gah Naam Shau Guh Kolam 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 Pena Ustadz Iya Namun secara makna Apa sih makna dari Kolam itu Kolam Kolam ayaklimu Itu artinya memotor Atau kopoah Kolam Makanya Gunting kuku Bahasa kita gunting kuku ya Apa bahasa Arabnya Apa bahasa Arab gunting kuku Mikalama tun Gunting kuku bahasa Arabnya Mikalama tun Miklamah Kita tulis Mikalama tun Disini Mikalama tun Nah ini Mikalama Itu gunting kuku Dan mikalama Ini fungsinya apa Untuk memotong Memotong kuku Karena Kolama Itu Artinya Koto'ah Memotong Dan apa hubungan antara pulpen Dengan Koto'ah Karena pulpen itu Dikatakan bahasa dia Yaktaun kertas Mengotong kertas Sehingga Penang itu dinamakan Al-Kolam Kita lanjutkan Ada fa'as Fa'as Apa arti fa'as Al-fa'asu Apa arti fa'asun Ma'aruf Kapak Dan disini Ajaza Majum'u Lugatul Arabiyyati Bimasur Wazan Fa'alah Liddalalati Al-Alah Liddalalati Al-Alah Namun Ketika Wazan Fa'alah Ini Digunakan Untuk Menunjukkan Al-Alah Maka Ia Menunjukkan Apa Menunjukkan Mubalagoh Menunjukkan Makna Mubalagoh Nah Misalnya 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 Apa artinya Kulkas Ustadz Nah Kulkas Dan dia Menunjukkan Makna Mubalagoh Bahwasannya Di kulkas ini Dingin Tapi dinginnya Apa Lebih Hingga Air Air pun Bisa Membeku Di dalam Kulkas Air pun Bisa Membeku Atau Air yang Biasanya Kita Anggap Dingin Segar Jika Dimasukkan Ke dalam Kulkas Maka Ia akan Menjadi Lebih Dingin Hingga Ia pun Nanti Berembun Dia itu Mengembunkan Udara Udara Yang ada Di sekitarnya Ya kan Jadi Bukan air Yang di dalam Botol Yang keluar Tapi udara-udara yang di sekitarnya itu mengembun. Karena apa? Dia sangat dingin. Ozan fa'alah itu menunjukkan makna mubalagoh. Atau kafroh. Menunjukkan makna banyak. Ada gosalah. Ada gosalah untuk mencuci. Ada syawayah dan khurramah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Intahayna min nabhati ismi al-alah. Wa insyaallah. Al-Qadim. Al-Qadim. Nuwasil. Di surati hadha al-kitab. Al-Faslu sadis. Makro al-Faslu. Al-Fasla sadis. Al-Ismu bin nadhuri ila tasgirihi. Ada pertanyaan? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz izin bertanya. Silahkan. Jazakallah khairan. Yang ini Ustaz. Isim zaman yang. Musola itu bisa disebut isim zaman gak dari shola ya Ustaz? Shola. Ya. Musola. Itu kan dari mu ya. Itu jadi demah ya. Ada wajan tertentu gitu. Naam. Itu shola. Apa wajannya? Wajan shola. Apa wajannya? Shola yusoli. Bagaimana wajannya? Apa wajan shola yusoli? Fa'ala. Shohih. Wajan fa'ala. Dan fa'ala itu sulati. Atau rubai. Fa'ala. Shola yusoli. Apa wajan shola yusoli? Fa'ala. Kita tulis dulu. Fa'ala. Atau tulisannya begini. Fa'ala. Yang dimana aslinya itu. Seperti ini. Fa'ala. Dan ia adalah fa'al rubai. Satu, dua, tiga, empat. Empat huruf. Dan. Berdasarkan kaedah yang nomor dua ini. Min al-fi'ala gu'ratulati. Yusogu isma zamani wal makani. Min gu'ratulati ala wasni isma. Ber'ul. Contohnya. Mujtah. Ma' mustawda. Mustawso. Mustashfa. Namala wazan ismin maf'ul. Dan musola. Itu. Adalah isim. Zaman. Dan isim. Makan juga. Dan dia ala wazan. Wazan apa? Wazan ismin maf'ulnya. Apa tasrif salla yusolli? Salla yusolli tasliyan watasliyatan. Watasla'an watasla'an. Womusollan. Fahuwa musollin. Wadhaaka musolla. Wadhaaka musolla. Nah musolla ismul maf'ul. Salli la tusolli musolla musolla. Jadi musolla itu adalah isim zaman dan isim makan. Wallahu'ala. Jadi nanti jika menemukan itu isim Allah atau enggak sih. Di analisis dulu. Ini fiilnya sulati atau rubai. Kalau sulati. Berarti apa? Kembali ke kaedah yang ini. Nah namun jika dia itu rubai maka kembali ke yang nomor dua ini. Ustaz Aman bertanya Ustaz. Silahkan. Anak kurang paham tentang yang kolam tadi Ustaz? Kolam yang hubungannya dengan kertas. Namun jadinya di saat pulpen itu menulis itu dikatakan bahasanya dia memotong. Namun memotong tidak sampai kertas tersebut terpisah bagiannya. Tidak sampai terpisah bagiannya. Dia lewat atas saja. Maksudnya memotong tulisan gitu ya Ustaz? Atau bisa juga dikatakan ya kol astur. Ya memotong garis-garis yang ada di kertas. Walaupun tidak semua kertas itu bergaris. Nah, waya aku, waya. Soal akhir, ada pertanyaan lain. Madrosatun itu berasal dari kata darosa yadrusu. Bismillahirrahmanirrahim. Darosa yadrusu. Dan kita lihat bagaimana penggunaannya di kalangan orang Arab juga ya. Kita lihat bagaimana penggunaannya di kalangan orang Arab. Apakah itu nanti menggunakan takmerbutoh atau tidak. Sama dengan maktabun dan maktabatun. Jika dia itu menggunakan takmerbutoh, maka maknanya akan bagaimana. Dan jika tidak menggunakan takmerbutoh, maka maknanya akan bagaimana. Kita mengikut kesan. Terima kasih. Dan untuk kesan zaman dan maknanya sebenarnya ada contoh-contoh yang lain juga. Bagaimana perbedaannya. Ada misalnya matbah dan mitbah. Nah, dua-duanya ini dianggap semakan. Namun ada perbedaan makna. Tapi, kalau nakdapi dengan pembahasannya yang di sini, kita cukupkan. Kita bahas yang sering-sering kita gunakan di kehidupan kita. Maksudnya lapas-lapas yang biasa kita pakai. Terjemahannya bagaimana. Terjemahannya bagaimana. Kita baca contoh yang ini. Tidak ada tanah yang kapasnya. Kapasnya itu lebih bagus melebihi tanah Mesir. Tidak ada tanah yang kapasnya itu lebih bagus melebihi tanah Mesir. Nah, seperti itu terjemahannya. Wallahu'ala. Jadi apa? Al-Qutan itu memang terbaiknya itu di... Yang tidak ada tanah yang lain yang melebihi bagusnya kapas yang ada di Mesir. Wallahu'ala. Wabih terjemahannya. Alhamdulillah. Baik. Mungkin. Nah, kembalikan ke... Ada pertanyaan lagi enggak? Ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada pertanyaan. Kita cuba. Kita cuba. Kita cuba. Kita cuba kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Setelah selesai penajaran sobat kita pada pagi hari ini. InsyaAllah. Kita akan bertemu ke depan. Sudah melewati isi naman, makan, dan alat. Dan akan melanjutkan di tema selanjutnya. Temanya apa, Ustaz? Selanjutnya. Selanjutnya ini. Alismu bin nabari ilah tasgirihi. Oh, oke. Baik. Semu sogor. Tasgir. Baik. Dan sesi tanya-jawab sudah selesai. Mohon maaf bila ada kesalahan dari panitia. InsyaAllah kita berkembang ke depan depan. Subhanakala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan.